Terima kasih Anda masih bersama Bincang Siang, Ibu bisa disampaikan seperti apa kebijakan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur terkait kesehatan calon pengantin dalam pencegahan stunting ini. Terima kasih Mbak Devi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Pak Anastahir. Maturnun, Bapak telah berkenan untuk sosial hasil bersama kami, yang kami hormati Pak Untung, Bapak Ibu yang hadir maupun pemirsa TV yang ada di rumah. Jadi BKKBN ini selaku koordinator untuk percepatan penurunan stunting ini, ini sebetulnya yang namanya pengharapan stunting itu sudah dilaksanakan beberapa tahun. Namun, setelah BKKBN menjadi koordinator, itu penggerapannya mundur satu langkah yaitu mulai dari calon pengantin. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Anastahir sudah menghentikan, yang punya anak, itu perempuan, itu kalau belum umur 21 tahun, jangan kesusuh untuk dinikahkan. Yang laki-laki, kalau belum berumur 25 tahun, jangan kesusuh untuk dinikahkan. Tunda dulu, berikan kesempatan kepada putra-putrinya untuk sekolah, untuk bekerja dan lain-lain. Kemudian, kalau sudah umur 21 atau 25 tahun, mohon kalau putra-putrinya mau menikah, jangan hanya disiapkan teropnya, cateringnya, paesnya, kemudian apa biasanya? Hiburannya, makanannya, dan lain-lain. Tetapi, tolong putra-putrinya untuk memeriksakan kesehatannya. Diharapkan itu 3 bulan sebelum menikah, putra-putri itu sudah untuk memeriksakan kesehatannya. Dan pada saat ke desa, untuk minta surat N1, nah di sana itu kepala desa sudah melalui kaur keseranya, sudah diminta untuk mendulut namanya LC Mil, elektronik, siap nikah dan hamil. Setelah itu, berangkatlah ke puskesmas, insya Allah di sana itu ada yang gratis. Kalaupun membayar itu murah, apa yang diperiksakan? Yang diperiksakan pertama itu lingkar lengan sebelah kiri. Itu yang punya anak perempuan ya ini ya, tolong lingkar lengan sebelah kiri tidak boleh kurang dari 23,5. Kemudian, HP-nya periksa HP paling Rp15.000. Nah, periksa HP-nya itu, oh Bantawaso katanya gratis. HP anak perempuan karena yang akan hamil kan perempuan ya? Bukan laki-laki. Oh, laki-laki yang mau hamil. Nah, perempuan itu diharapkan HP-nya tidak boleh kurang dari 12. Kemudian, setelah itu ditanyakan apakah merokok atau tidak. Nah, setelah itu diukur lingkar perutnya. Tinggi badan dan berat badan. Jadi ada lima yang diukur di sana. Apabila putra-putri ini pun, ini wabil khusus yang putri, ini lingkar lengan sebelah kiri kan biasanya anak-anak muda sekarang itu pinginnya yang kutilang. Kurus, tinggi dan langsing. Padahal kalau lingkar lengannya sebelah kiri, itu kurang dari 23,5 dinamakan yang bersangkutan kek. Kurang energi kronis. Ini kalau hamil, kemungkinan melahirkan anak stunting itu tinggi. Nah, kemudian kalau HP-nya kurang dari 12, itu pun kemungkinan akan melahirkan anak stunting itu kemungkinan besar. Karena ini keadaannya adalah anemia. Tetapi jangan khawatir, kalau 3 bulan sudah memeriksakan, nanti puskesmas akan memberikan solusinya. Yaitu apabila HP-nya kurang dari 12, akan diberikan tablet tambah darah gratis. Tablet tambah darah itu masuk ke mulut, jangan masuk ke sampah. Nah, itu ya. Kemudian kalau kurang dari 23,5, berilah gisi yang seimbang. Luar biasa. Dengan kebijakan maupun strategi tersebut, seperti apa tanggapan dari calon tengantin yang ada di Jawa Timur tentang pemeriksaan kesehatan tersebut? Dan mengapa harus memeriksakan kesehatan 3 bulan sebelum menikah, Ibu? Bisa disampaikan. Jadi, kenapa harus 3 bulan? Karena kalau 3 bulan posisi calon pengantin ini tadi yang kek, itu kalau diberikan gisi yang seimbang, gisi yang optimal, insya Allah pada saat calon pengantin menikah, ini dalam keadaan sudah sehat. Lingkar lengannya itu sudah 23,5. Kemudian kalau dia anemia, itu diberikan tablet tambah darah selama 3 bulan, itu anemianya bisa naik. Baik. Jadi, sebagai calon pengantin, wajib memeriksakan 3 bulan sebelum menikah. Jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali dan kita akan membahas seperti apa yang ada di Kabupaten Bondowoso. Terima kasih.